Intro Rival kembali panas, Jepang mengungkapkan ingin hadapi tim nasi Indonesia secara serius, kita ingin menang. Selanjutnya, tim nasi Indonesia U17, Bodeganas. Dan yang terakhir, Krem. Kabar abort, 5 pemain tim nasi Indonesia malah main penuh, tak ada yang kalah. Simak selengkipan di sini hanya di Kamus Bola, bersama saya untuk Anda. Ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 mendekat. Dan tim nasi Indonesia akan berhadapan dengan beberapa lawan berat seperti Australia, Arab Saudi, China, Bahrain, dan juga Jepang. Ya, meskipun di atas kertas, Indonesia dianggap sebagai tim yang paling lemah di grup C, PSASC tetap berusaha keras untuk meningkatkan performa dari tim nasi Indonesia. Langkah-langkah strategis seperti merekrut pemain diaspora berkualitas, termasuk Martin Paez, serta mendatangkan pelatih baru Yom Ki-hun untuk para striker, telah menjadi bagian dari upaya tersebut sendiri. Ya, meskipun tim nasi Indonesia sering dianggap underdog, tapi perkembangan yang dilakukan telah menarik perhatian dari tim nasi Jepang. Pemain Jepang, Ritsu Doan, menyatakan bahwa Indonesia punya potensi besar untuk lolos dari babak penyisihan grup. Meskipun berhati-hati, Doan mengakui bahwa potensi tim nasi Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, peluang selalu ada, meskipun belum ada yang bisa dipastikan. Ada kemungkinan Indonesia lolos dari babak penyisihan grup ini, tapi menurut saya ini bukan waktunya untuk melihat terlalu jauh ke depan. Semua orang bisa bicara mengenai segala kemungkinan, tetapi belum ada yang bisa dipastikan, kata Ritsu Doan. Ya, Kapten tim nasi Jepang, Wataru Endo, juga menyuarakan hal yang sama. Dia menegaskan bahwa Jepang tidak akan meremehkan Indonesia, mengingat perkembangan signifikan yang telah terjadi di sepak bola Asia. Kami kalah di Piala Asia, karena level tim-tim Asia sudah meningkat, saya yakin orang akan bertanya, bisakah kami memenangkan babak kualifikasi ini? Tapi, satu-satunya cara untuk membalikannya adalah dengan hasil. Tidak ada perubahan dalam diri kami sebagai tim yang ingin menang di Piala Dunia, kata Kapten tersebut. Ya, kekalan Jepang di Piala Asia menjadi pengingat bahwa level kompetisi di Asia telah meningkat, dan Indonesia bisa menjadi salah satu tim yang mengejutkan di babak kualifikasi. Lalu bagaimana dengan reaksi Vietnam? Sementara itu, Vietnam tampaknya merasa terusik oleh perkembangan pesat tim nasi Indonesia. Mereka kerap mengkritik strategi Indonesia yang mengandalkan pemain naturalisasi. Namun, PSSI tetap teguh dalam pendiriannya, menyatakan bahwa pemain naturalisasi adalah bagian dari keluarga besar Indonesia. Arya Sinulingga dalam podcast Bebasnya merespon dengan santai komentar dari Vietnam, menegaskan bahwa Indonesia kini telah menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan dimanapun. Ya, mau bagaimana? Indonesia ada dimana-mana, bos, kata Arya Sinulingga. Ya, dengan perhatian dari tim-tim kuat seperti Jepang dan reaksi dari Vietnam, jelas bahwa tim nasi Indonesia bukan lagi tim yang bisa dianggap enteng. Perjuangan di kualifikasi PLA Dunia 2026 akan menjadi ujian sejauh mana. Usaha PSSI dan tim nasi Indonesia dapat membawa mereka untuk melangkah lebih jauh lagi. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, tim nasi U17 Indonesia menorehkan kemenangan solid dengan skor 3-1 atas tim tamu India pada minggu 25 Agustus 2024. Hasil tim nasi Indonesia U17 versus India merupakan laga uji coba yang digelar di Stadion Kapten Iwayam Dipta Gianyar Bali. Laga ini merupakan rangkaian persiapan bagi tim nasi Indonesia U17 sebelum menghadapi partai-partai kualifikasi PLA Asia U17 2025 pada 19 sampai 27 Oktober 2024. Ya, tim nasi U17 Indonesia akan tergabung di grup C bersama Australia, Marian Utara dan juga Tuan Rumah Kuwait. Tim nasi senior India duduk di peringkat ke-124 ranking FIFA, sedikit lebih tinggi ketimbang tim nasi senior Indonesia yang ada di peringkat 133. Wasit Torik Al-Kathiri memimpin pertandingan persahabatan ini. Ya, tim nasi Indonesia U17 mendapatkan finalti di menit ke-13 setelah Birza Fijratullah didorong pemain lawan saat ia berlali menuju gawang kosong yang ditinggalkan oleh keeper India. Finalti diambil oleh Evandra Florasta dan ia menaklukkan keeper lawan dengan tembakan datar ke tengah gawang. Gawang Dava Al-Ghazemi kemudian diselamatkan oleh Mistar dari tembakan keras Samson pada menit ke-24. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 bagi keunggulan Garuda. Namun India hampir mencetak gol tak lama setelah babak kedua dimulai kalah tembakan lambung Vishal Yadav melewati Dava yang melaju keluar dari sarangnya. Beruntung bola masih melebar dari tiang gawang. Garuda Asia mengandakan 2-0 lewat penyelesaian Fandi Ahmad pada menit ke-50 lewat sebuah penyelesaian kaki kiri datar ke tiang jauh. India kemudian dapat memangkas skor setelah Levis Zhang Minlun membutuhkan 2 kesempatan untuk menaklukkan keeper Dava. Hujan deras lalu turun di stadion dan menjadi latar belakang dari gol ketiga Garuda Muda yang dicatatkan oleh Mirza. Sang striker muda menaklukkan keeper lawan dengan tembakan keras ke tiang dekat. Garuda Muda pun menang dengan skor 3-1. Kedua tim akan kembali bertemu pada selasa 27 Agustus 2024. Media India Sportskida nampaknya terkejut dengan hasil ini. Sangat-satukan tidak menyangka jika timnas Indonesia U17 sekuat ini. Dalam artikelnya media India tersebut menyebutkan jika timnas Indonesia sekarang adalah sekuat yang sangat kuat di berbagai kelompok umur. Timnas Indonesia berkembang pesat di berbagai kelompok umur tulis judul dalam artikel Sportskida pada minggu 25 Agustus waktu setempat. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Sebanyak lima pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri mendapatkan kesempatan bermain penuh pada laga yang terlaksana antara 24-25 Agustus 2024. Dama pertama adalah Elkan Beckett. Elkan Beckett tampil penuh dalam laga Blackpool vs Cambridge United pada 24 Agustus 2024 kemarin. Hanya saja kehadiran Elkan Beckett belum bisa membantu Blackpool untuk mengukir clean sheet. Gawan Blackpool yang dijaga oleh R. O'Donnell bahkan harus kebobolan sebanyak empat kali. Namun meski begitu, Blackpool mampu memaksakan hasil seri dengan skor 4-4. Hasil ini membuat Blackpool masih tercecer di rutan ke-22 leg one Inggris di musim ini dengan raihan satu poin dari tiga laga. Nama selanjutnya adalah Ivar Jenner. Ivar Jenner memperkuat Jong FC Ultra ketika melawan The Graves Cup pada Sabtu 24 Agustus 2024. Sama dengan Elkan Beckett, Ivar Jenner hanya mampu membantu timnya meraih hasil yang seri. Duel Jong FC Ultra vs The Graves Cup berakhir imbang dengan skor 2-2. Tambahan satu poin membuat Jong FC Ultra menempati peringkat ke-17 di klasmen RST Divisie di musim ini dengan raihan dua poin dari tiga laga. Kemudian, nama ketiga adalah Kelvin Verdong. Kelvin memperkuat NEC Nishmegen dalam melaga lanjutan RST Divisie di musim ini pada Sabtu 24 Agustus 2024. Pada kesempatan ini, NEC Nishmegen dihadapkan dengan Zwolle. Ya, bermain sebagai back sayap kiri, Kelvin Verdong mampu membantu NEC Nishmegen meraih clean sheet dan mengukir kemenangan dengan skor 1-0. Tambahan tiga poin membuat NEC Nishmegen naik ke peringkat ke-10 di klasmen dengan raihan tiga poin dari tiga laga. Nama keempat adalah Asnawi Bangkualam. Ya, Asnawi Bangkualam mampu membantu Port FC meraih kemenangan atas Conkain United dengan skor 21 pada Sabtu kemarin. Laga ini menjadi laga kedua Asnawi bermain penuh secara berturut-turut bersama Port FC. Ya, kemenangan ini sekaligus mengantarkan Port FC memuncahki kelasmen sementara Liga 1 Thailand di musim ini dengan raihan sempurnanya yaitu sembilan poin dari tiga laga. Dan nama terakhir adalah tentu saja Martin Paes. Ya, Martin Paes tampil penuh saat memperkuat FC Dallas melawan DC United. Laga ini telaksana di Audi Field, Washington DC pada minggu 25 Agustus 2024. Pada kesempatan tersebut, Gawang Martin Paes memang kebebolan tiga kali. Namun, FC Dallas keluar sebagai pemenang dengan skor 4-3. Ya, tambahan tiga poin membuat FC Dallas naik peringkat ke-10 kelasmen sementara MLS 2024 wilayah timur. FC Dallas sendiri tercatat mengumpulkan 33 poin dari 26 laga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!